Al-Qisma الثاني Bagian yang kedua Anwa'ad Tauhid الثalat Al-Rububiyah, Al-Uluhiyah, Al-Asma'u, Al-Sifat Berkaitan dengan tiga macam Tauhid Yaitu Tauhid Rububiyah, Tauhid Uluhiyah Dan Tauhid Asma'u, dan Sifat Al-Qisma الثalith Bagian yang ketiga Limadha nadrus al-Tauhid Itu jawaban dari sebuah pertanyaan Kenapa kita harus mempelajari Tauhid Al-Qisma al-Rabi'ah, Sharhal Usulat Thalat Asilat Al-Qabr Bagian yang keempat Yaitu tiga landasan utama Yang berupa tiga pertanyaan di alam kubur Al-Khamis, Al-Khatima Bagian yang kelima adalah penutupan Kalau begitu InsyaAllah pada kesempatan kali ini Kita akan mempelajari lima hal Empat perkara penting Yaitu ilmu, amal, dan dakwah Serta sabar Yang terkandung dalam surat Al-Asr Tiga macam Tauhid Kenapa kita harus mempelajari Tauhid Penjelasan dan penjabaran Tentang tiga pertanyaan di alam kubur Dan penutupan Selesai Nah sekarang siapa yang bisa menyebutkan bagian yang pertama yang telah disebutkan oleh syaikh Ada yang bisa menyebutkan? Nah Bismillah Anta Naam Awkaf Naam Labud minan qiyam Ma huwa al-qisma al-awal Al-masail al-arba' Naam Yang pertama tadi tentang empat perkara penting ya Labud awalan an nata'allam Yang pertama dan yang paling utama adalah kita harus belajar Turid tusallis salah haram hatta tata'allam kifasallah nabi alaihissalatu wassalam Anda ingin melaksanakan ibadah sholat Pada asalnya anda dilarang untuk melaksanakan ibadah sholat Sampai anda mempelajari tata'cara sholat nabi sallallahu alaihi wassalam Berarti yang paling penting yang pertama adalah belajar Setelah kita belajar apa yang harus kita lakukan? Tentunya beramal Anda belajar kemudian anda mengamalkan setelah itu apa yang anda lakukan? Labud ad'u ila hadha aladhi ta'allam tu'amil tu'amil tu'hi Pasti anda akan mendakwakan apa yang anda pelajari dan anda amalkan Dan yang setelahnya adalah kita harus bersabar Bersabar terhadap apa? Tentunya bersabar dalam belajar Bersabar dalam mengamalkan ilmu Bersabar dalam berda'wah kepada Allah Kalau seandainya kita lakukan hal ini di dunia ini Allah subhanahu wa ta'ala akan mudahkan kita bisa menjawab pertanyaan alam kubur Apa dalil yang menerangkan bahwa kita harus belajar Belajar, memperajari ilmu agama, mengamalkannya dan juga berda'wah diatasnya Apa dalilnya? Apa dalilnya? Surat al-Asr Surat al-Asr, dalilnya adalah surat al-Asr Al-Qismah الثاني Bagian yang kedua At-Tauhid Yaitu tentang Tauhid Apa artinya Tauhid? Yaitu mengisahkan Allah subhanahu wa ta'ala Dengan tidak menjadikan tandingan kepada Allah Mengisahkan Allah subhanahu wa ta'ala Dalam sesuatu yang merupakan kehususan bagi Allah subhanahu wa ta'ala Baik itu berkaitan dengan Tauhid rububiyah, uluhiyah dan asma dan sifat Allah Tauhid rububiyah, ifradullah subhanahu wa ta'ala Arti dari Tauhid rububiyah adalah mengisahkan Allah subhanahu wa ta'ala Dalam perbuatan yang merupakan perbuatan Allah Atau ifradullah subhanahu wa ta'ala Bil khalqi wal mulqi wal tadbir Atau dengan kata lain Tauhid rububiyah adalah mengisahkan Allah subhanahu wa ta'ala Dalam penciptaan, pengaturan dan juga kekuasaan Yang kedua adalah Tauhid uluhiyah Dinamakan juga dengan Tauhid ubudiyah, dinamakan juga dengan Tauhid ibadah Yang artinya adalah mengisahkan Allah subhanahu wa ta'ala Dalam ibadah-ibadah yang dilakukan oleh seorang hamba Yaitu tidak ditujukan kecuali hanya untuk Allah Dan yang ketiga adalah Tauhid asma wa sifat Yaitu kita mengisahkan Allah subhanahu wa ta'ala Pada nama-nama dan sifat-sifat yang telah ditetapkan oleh Allah Yang ketiga Bagian yang ketiga dari kitab usul 3 adalah Jawaban tentang sebuah pertanyaan Kenapa kita harus mempelajari ilmu Tauhid Dan ini telah kita bahas tadi di awal kajiat Kalau seandainya ada orang Yang ingin minum dengan menuangkan air di handphone Kemudian dia minum dari handphone tersebut Kira-kira apa yang anda akan katakan Atau apa yang anda ucapkan kepada dia Anda pasti akan menyebut dia adalah orang gila Atau dia menggali tanah dengan handphone Anda pasti akan menyebut dia adalah orang gila Atau dia menggali tanah dengan handphone Anda pasti akan mengatakan kepada dia Kasih saya hp-nya Karena anda tidak mengetahui bahwasannya Handphone ini harusnya digunakan Untuk SMS dan untuk telpon Nah sekarang pertanyaannya Kenapa anda diciptakan Apa untuk bermain-main Apa untuk makan dan minum Apa untuk tidur-tiduran Tidak tentunya Kalau seandainya Ketika anda di dunia Menyebutkan diri anda Tidak dengan ibadah kepada Allah Berarti anda adalah orang Karena kalau seandainya Tubuh yang diciptakan oleh Allah Kita gunakan Sesuai dengan hikmah penciptaan Allah Tentunya kita berada dalam kondisi yang sangat nikmat Pada bulan Ramadhan Di siang hari kita berpuasa Dan di malam harinya kita melaksanakan salat Makanan sedikit Beramal banyak Membaca Al-Quran Kita beramal di bulan Ramadhan Yang tidak kita amalkan di bulan-bulan lainnya Kita merasakan imatan di dalam bulan Ramadhan Banyak orang yang berangan-angan Berharap bahwasannya Semoga setiap bulan yang kita lalui Adalah bulan suci Ramadhan Karena dia telah menggunakan tubuhnya Sesuai dengan hikmah Di balik penciptaan Allah Penciptaan makhluk Bagian yang keempat Tentang tiga pertanyaan di alam kubur Pertanyaan yang pertama Pertanyaan apa yang akan pertama kali ditanyakan Ketika kita berada di alam kubur Kita akan ditanya tentang siapa Tuhanmu Kita akan menjawab Tuhanku adalah Allah Yang telah menciptakanku Dan memberikan aku rizki Ini adalah Bimbingan dari Allah SWT Untuk tubuh kita Dan Allah SWT Mentarbiah batin kita Dengan menurunkan Al-Quran Dan mengutus para Rasul Kalau seandainya kita menyadari Bahwasannya Allah SWT Yang telah menciptakan aku Dan memberikan aku rizki Berarti kita tidak boleh Menyembah selain Allah Karena ibadah merupakan Hak mutlak milik Allah SWT Tidak mungkin kita menunjukkan Memberikan ibadah sekecil apapun Kepada selain Allah Barang siapa yang memberikan ibadah Sekecil apapun kepada selain Allah Maka kita telah terjatuh Dalam jurang kesyirikan Dan ini merupakan syirik besar Kalau seandainya ada seseorang Ya pernah semasa hidupnya Sekali saja dia sujud kepada selain Allah Dan dia meminta kepada selain Allah Maka dia telah berbuat syirik Dan ini adalah syirik besar Maka wajib bagi kita Untuk mengesahkan Allah SWT Dalam ibadah Kita tidak meminta kecuali kepada Allah Kita tidak salat kecuali hanya untuk Allah Tidak berpuasa kecuali hanya untuk Allah Tidak melaksanakan ibadah haji Dan umruh kecuali hanya untuk Allah semata Dan kita juga tidak melaksanakan ibadah haji Kecuali di bayit Allah Yaitu di Ka'bah yang terletak di kota Maka Kita tidak takut kecuali kepada Allah Kita tidak menyembeli untuk para penghuni kuburan Tidak menyembeli untuk para jin Kita tidak meminta atau tidak merendahkan diri kita Kecuali hanya kepada Allah Tidak bertawakkal kecuali hanya kepada Allah Seorang muslim Dia harus menggantungkan dirinya secara mutlak Hanya kepada Allah Azzawajal dan tidak kepada selain Allah Pertanyaan yang kedua yang akan ditanyakan di alam kubur Apa itu? Apa pertanyaannya? Apa pertanyaan yang kedua yang akan ditanyakan di alam kubur? Apa agama Maka kita menjawab bahasanya Islam adalah agama Boleh jadi anda ditanya apakah anda seorang muslim? Ya jelas saya akan menjawab ya saya muslim Jelaskan kepada aku Islam Islam adalah berserah diri kepada Allah Artinya kita menyerahkan diri kita kepada Allah Kalau seandainya kita ditanya Kenapa kita melaksanakan salat Fajr dua rakaat Kenapa? Dan melaksanakan salat Duhur empat rakaat Kenapa kita mengeraskan suara kita ketika melaksanakan salat subuh Sementara kita tidak mengeraskan suara kita ketika salat duhur Apakah ada suara muslim? Maka kita harus berserah diri kepada Allah Tidak bertanya kenapa dan kenapa Kita bisa mengatakan Atau kita harusnya mengatakan Kita beriman kepada Allah Dan kita mempercayai Dan kita berserah diri kepada Allah Kemudian yang kedua Seorang muslim harus tunduk Dan taat kepada Allah Seorang muslim ketika dikomendankan Maka dia harus melaksanakan salat Seorang muslim harus memiliki perbedaan Ciri khas tersendiri Antara dirinya dengan orang yahudi dan nasrani Halal yahudi Apakah orang yahudi sama seperti orang nasrani? Nah Tentunya ada perbedaan antara orang yahudi dan nasrani Perbedaan yang sangat nyata dan jelas Perbedaan yang sangat nyata dan jelas antara seorang yahudi dan nasrani Baik itu dalam berpakaian Dalam tempat ibadah Tata cara beribadah Jika seandainya perbedaan ini nyata antara seorang yahudi dan nasrani Maka seorang muslim harus memiliki perbedaan Ciri khas tersendiri antara dirinya Yang membedakan dirinya dengan orang yahudi Nasrani Majusi Di dalam agama islam Atau agama islam memiliki tiga tingkatan Tingkatan yang pertama dinamakan dengan islam Tingkatan yang kedua dinamakan dengan iman Tingkatan yang ketiga dinamakan dengan ihsan Nah Kem adad arkan al islam Berapa jumlah rukun islam Nah Siapa yang bisa menjawab Arkan al islam Rukun islam Siapa yang tahu rukun islam Nah 5 Mahia Syahadat 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 Alla ilaha illallah Wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh Naam Salat Salat khata Salat Khata Kul khata Salah pak Bukan sholat pak Ma qalan nabi sallallahu sallam as-salam Qal iqam as-salam Rasulullah tidak mengatakan hanya sekedar sholat Akan tetapi mendirikan sholat Apa perbedaan antara sekedar sholat dan mendirikan sholat Karena boleh jadi orang yang sekedar sholat dia tidak membaca surat al-fatihah Dia sholat tapi dia tidak mendirikan sholat dengan baik Yang ketiga adalah menunaikan zakat Yang keempat Sawm Sawm eh rajab Kewasa rajab atau kewasa apa Sawm ramadhan Kewasa ramadhan Yang keempat kewasa ramadhan Yang kelima Haji ayan Jakarta Haji dimana di Jakarta Haji Mekke Bait Allah Al-Haram Niam Melaksanakan ibadah haji di Bait Allah Al-Haram di Kota Mekke Labud nuhadid هذا Harus kita tentukan hal ini Masya Allah Kampak Maa membahana Shahadat Al-la ilah ile Allah Apae Haki kadari shahadat La ilah ile Allah La ilah ile Allah Lapud fiha Meruk nain Yani La ilah ile Allah Adhan Niam Bina aliybuch Aliyah Aliyah Niam Terjemah Abulah 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 Terima kasih.